Kabar penutup hari ini pemirsa, jika Anda bingung ingin berlibur, menikmati suasana pantai, namun khawatir ancaman cuaca buruk, bahana wisata di Rabitz Cafe di Kecamatan Kenceng Jebar, bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati libur Natal dan Tahun Baru yang bertempatan dengan masa libur sekolah. Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru yang bertempatan dengan masa libur sekolah. Sejumlah objek wisata di berbagai daerah di Jawa Timur dipadati pengunjung, salah satunya wahana wisata di Rabitz Cafe di Kecamatan Kenceng Jebar. Di Rabitz Cafe di Komplek Dira Shopping Center dan Waterpark ini merupakan wahana baru untuk memanjakan pengunjung, sebagai alternatif menikmati suasana pantai dengan beragam fasilitas, mulai dari kafe, kolam renang, dan juga arena bermain anak yang tentunya aman dan nyaman. Berlibur dan nongkrong di Dira Beach Cafe, pengunjung akan merasakan sensasi layaknya menikmati suasana di pinggir pantai, tanpa merasa khawatir dengan ancaman cuaca buruk yang saat ini melanda perairan laut Indonesia. Di samping itu terdapat juga lokasi suafoto yang berada pada bangunan berarsitektur Santorini, yang seakan membawa pengunjung dalam suasana berada di negeri Yunani. Banyak ya, semacam. Terus, ini 4 teman-teman yang bagus, disambangkan sampai kematangan. Tidak mau bosankan, tidak kayak kafe-kafe yang lain gitu. Kalau dibandingkan dengan apa namanya, wisata bahari, apa perbedaan? Banyak, kalau disini kan bisa ini dulu, kalau untuk anak-anak kan aman. Pihak pengelola Dira Shopping Center Kencong yang didalamnya juga terdapat beberapa wahana wisata dan hunian kamar hotel, mengakui masa libur sekolah yang bertempatan dengan Natal dan Tahun Baru 2023. Kunjungan meningkat 75 persen bila dibandingkan hari biasanya. Di Rabi sini keunikannya adalah kita menghadirkan suasana Santorini di belakang saya ini, jadi kita bisa menikmati Santorini tanpa jauh-jauh harus ke negeri Yunani, jadi kita bisa menikmatinya di Jember. Kalau untuk tingkat kunjungan, hari libur panjang ini? Tingkat kunjungan selama liburan ini lumayan meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Sampai berapa kunjungan? Lebih dari 75 persen. Selain ini karena Dira Beach Cafe ini bergabungan dari beberapa daerah atau beberapa kota, jadi di sebelah belakang saya ini kan sudah masuk Santorini, dan di sebelah kiri saya ada juga Dira Beach Cafe ini, di mana nuansanya itu seperti di pinggir pantai, kita menikmati makan, minum, kita seolah-olah di pinggiran pantai. Diperkirakan peningkatan tingkat kunjungan di Dira Shopping Center Kencong yang berada di perbatasan Jember Lumajang masih akan terjadi hingga masa libur sekolah berakhir. Dari Kencong, Tim Liputan, mengabarkan untuk KJTV.